Mesa Presiden Joko Widodo kembali membagikan sertifikat lahan di lapangan sirkuit internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi ini, kita bergabung dengan reporter Kristo Suryo Kusumu dan juru kamera Tommy Pribadi dari kawasan Sentul, Bogor. Ya, Kristo, untuk kali ini berapa sertifikat lahan yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, baik Tazar. Untuk hari ini Presiden Joko Widodo kembali memberikan sejumlah sertifikat lahan bagi warga di empat kecamatan yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan untuk jumlah dari sertifikat ini sendiri, kurang lebih sebanyak 15 ribu sertifikat ini diberikan kepada warga dari empat kecamatan yang ada di Bogor ini. Dan perlu dicatat juga bahwa pemberian 15 ribu sertifikat ini merupakan salah satu pemberian sertifikat lahan terbanyak yang pernah diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada masa jabatannya. Dan juga pemerintah sendiri juga menargetkan bahwa tahun ini, tahun 2018, kurang lebih sebanyak 80 ribu sertifikat lahan nantinya sudah dapat diberikan kepada seluruh warga yang ada di Indonesia. Dan nantinya sertifikat lahan ini dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah bagi sejumlah warga di Indonesia yang memiliki lahan yang sudah diukur sendiri dari badan penilai tanah. Sehingga nantinya lahan ini dapat digunakan dengan cara semestinya. Dan juga pemberian sertifikat lahan ini juga salah satunya adalah untuk mengurangi sejumlah kasus seperti kasus sengketa tanah. Ini yang juga sering terjadi di beberapa wilayah, hampir di seluruh Indonesia juga. Jadi salah satu langkah untuk penekan sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia ini adalah dengan memberikan sertifikat tanah kepada para pemilik tanah. Dan ditadkitkan nanti pada tahun 2020 bahwa seluruh warga di Indonesia ini juga sudah memiliki sertifikat tanah atas lahan yang dimilikinya. Tezar. Baik, Risto. Lalu apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika membagikan sertifikat lahan kepada warga? Ya, Tezar. Terkait dengan pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat dari empat kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, Presiden Joko Widodo berpesan untuk menggunakan sertifikat lahan yang diberikan ini dengan sebaik mungkin. Dan juga dapat diberikan Presiden Joko Widodo juga menghimbau kepada marah masyarakat yang ingin menggunakan sertifikat lahan untuk mengajukan peminjaman kredit ke sejumlah bank yang melayani peminjaman uang untuk modal usaha dengan menggunakan sertifikat tanah ini agar memperhitungkan segala kemungkinan resikonya sehingga nantinya dengan sertifikat tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah hari ini tidak tertahan di bank karena warga ini tidak mampu untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh bank. Dan juga Presiden Joko Widodo berpesan bahwa selain mengenai dengan peminjaman ataupun sertifikat lahan ini sendiri, Presiden Joko Widodo juga memberikan pesan-pesan yang berkaitan dengan persatuan bangsa juga sudah pernah diucapkan setiap pembagian sertifikat tanah di sejumlah daerah di Indonesia seperti kalau kita melihat pembagian sertifikat di Pulau Rote pada bulan Januari lalu Presiden Joko Widodo juga berpesan hal yang sama yaitu kepada para masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan apalagi juga kita mengetahui secara bersama bahwa Indonesia akan memasuki tahun politik di tahun 2018 ini juga tahun 2019 mendatang dan itu adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada setiap kunjungannya ke sejumlah daerah dan juga yang terakhir ataupun yang terbaru yaitu di hari ini saat memberikan kunjungan serta membagikan sertifikat tanah di Bogor, Jawa Barat. Tezar Baik, Risto. Lalu apa ada respon masyarakat terkait dengan pembagian sertifikat tanah ini? Ya, kita tahu bersama Pak bahwa pembagian ini juga tentu disambut dengan gembira tapi apakah kemudian mereka juga menceritakan adanya hambatan-hambatan atau kesulitan ketika membuat sertifikat tanah? Ya, baik Tezar. Terkait dengan respon dari masyarakat sendiri tentunya masyarakat ini menyambut dengan antusias pemberian sertifikat tanah ataupun sertifikat lahan ini karena ini dengan berarti masyarakat memiliki ataupun memiliki data yang akurat tentang luas lahan yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka dan juga tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga dan dapat disimpulkan juga bahwa untuk pengurusan dari sertifikat lahan ini tidak memakan waktu yang cukup lama dan sejumlah warga juga mengaku bahwa untuk pengurusan dari sertifikat lahan ini hanya memakan waktu kurang lebih satu bulan dan juga nantinya setelah satu bulan masa pengurusan lalu sertifikat tanah ini akan langsung diberikan jadi memang banyak sekali warga yang juga sudah mendaftarkan lahannya yang juga lahannya juga sudah diukur dan juga akhirnya diberikan sertifikat ini mengaku cukup puas dengan kinerja ataupun kinerja pemerintah dalam mengukur lahan yang dimiliki oleh para masyarakat ini karena memang selain jangka waktunya yang cukup singkat yaitu hanya sekitar satu bulan dan juga pendistribusiannya juga cukup cepat jadi setelah pengurusan pertama satu bulan lalu warga menunggu hingga satu hingga dua minggu setelah itu sertifikat ini nantinya akan diberikan kepada para warga sehingga nantinya sertifikat ini dapat digunakan oleh warga untuk melakukan sejumlah kebutuhan lainnya seperti mengajukan pinjaman ke bank untuk berusaha atau memang hanya sebagai salah satu dokumen pelengkap sebagai salah satu dokumen yang dimiliki oleh mereka